Halo guys, selamat datang kembali di Armada Rifle Indonesia, kiblatnya perbedilan Indonesia Oke, di video kali ini Ika akan memberikan tips bagaimana cara memompas senapan PCP ataupun senapan gejluk bagi para pemula ini cocok banget ya para pemula yaitu yang baru pertama kali memegang senapan PCP dan di komunitasnya masih menggunakan uklik saja nah ini sangat membantu ya ini sepengetahuan Ika ya nanti kalau misalkan ada yang salah nanti sebut berdealer bisa langsung komen di bawah oke, sebelum memompas Ika akan memberikan tips terlebih dahulu yaitu yang pertama itu tipsnya yaitu ketika senapan itu menggunakan derat di ujung tabungnya itu ada deratnya dan pompa itu sudah dilengkapi dengan kupler betina mini maka yang ada di senapan itu tinggal ditambahkan kupler jantan mininya saja nah yang kedua apabila di senapan sudah menggunakan kupler jantan mini dan pompa sudah menggunakan kupler betina mini maka sobat berdealer tidak usah menambahkan lagi jadi bisa langsung dipakai oke, yang ketiga ya jika senapanya itu menggunakan kupler jantan 1 TSM dan pompa kuplernya itu betina mini nah itu cara mengganti, ada dua solusi ya yang pertama solusinya yaitu bisa mengganti kupler betina mini menjadi kupler betina 1 TSM atau menambahkan konventor saja yaitu betina 1 TSM plus jantan mini nah kemudian baru bisa digunakan untuk memompas nah sekarang ke cara memompas ya tips cara memompas cara memompas tadi ada dua cara ya sobat berdealer yang pertama yaitu memompas saat senapan angin itu masih ada tekanan anginnya nah cara yang kedua yaitu apabila senapan sudah tidak ada tekanan anginnya atau nol tekanan anginnya ya itu ada caranya masing-masing sekarang ke cara yang pertama ya senapan angin yang di dalam tabungnya sudah ada tekanan anginnya yang perlu diperhatikan yaitu sebelum memompas kita siapkan terlebih dahulu pompa pompa PCP pompa ini bukan pompa sepeda ya memang hampir mirip tapi ini bukan pompa sepeda ini adalah pompa khusus untuk senapan PCP ini mereknya ini ada merek HMS ya HMS filter mini selang dan dan mano mini nah setelah itu silahkan ya sobat berdealer pasangkan kupler betina ini seperti ini ya kupler betinanya dipasangkan di bagian selangnya seperti ini nah setelah dipasang seperti ini ini bisa ditekan seperti ini ya ini untuk cara memasang ke senapan yaitu ditekan terlebih dahulu nah setelah ditekan sobat berdealer bisa langsung menancapkan ke senapanya nah kebetulan ini senapanya sudah ada kupler jantan mininya jadi bisa langsung dipasang saja ini kuncinya dibuka seperti ini ditancapkan setelah itu kuncinya dilepas ya sobat berdealer ya nah kemudian kita cek di bagian belakang pompa ya pastikan di bagian belakang ini ada dratnya ya seperti ini kayak drat ya sobat berdealer ya ini adalah pompa pembuangan angin nah pembuangan angin ini dipastikan sudah tertutup ya sobat berdealer ya nah setelah itu senapan baru bisa dipompas sesuai dengan isi itu ya safety nya atau yang disarankan dan dianjurkan kalau misalkan lebih dari itu itu tidak dianjurkan ya sobat berdealer lebih dari 3000 PSI atau 4000 PSI itu tidak dianjurkan ya misalkan senapan ini safety nya 2700 berarti dipompa sesuai dengan safety nya dipompa 2700 saja jadi cari amannya saja nah apabila sudah dipompa nah silahkan kendorkan pembuangan angin jadi ini tadi dikendorkan ya sobat berdealer ya yang belakang ini dikendorkan kembali oke sekarang ke cara yang kedua yaitu memompas senapan angin yang di dalam tabungnya sudah tidak ada tekanan angin sama sekali ya apabila tidak ada tekanan angin sama sekali disini ada dua kemungkinan ya sobat berdealer ya yang pertama yaitu karena bocor atau habis tapi tetap bisa dipompa ya nah biasanya yang kehabisan ini itu senapan yang tidak memiliki mano karena tidak tahu ya sobat berdealer ya isinya masih berapa ya isi unitnya itu masih berapa nah jadi ikar rekomendasiin buat senapan yang tidak memiliki mano ya bisa dipasang mano unitnya ya jadi bisa mengetahui ini anginnya berapa masih berapa masih berapa jadi sobat berdealer tidak akan kehabisan angin oke sobat berdealer nah ini yang kehabisan angin ya untuk cara mengisinya hampir sama seperti yang awal ya siapkan terlebih dahulu kupler jantan dicek kemudian kupler betina dicek ya yang membedakan disini yaitu pompa yang digunakan nah kalau kehabisan angin itu menggunakan kompresor khusus untuk senapan angin yang daya tekanannya itu sampai 4000 PSI jadi bukan yang ditambal ban ya sobat berdealer ya nah kemudian untuk caranya yaitu disini ada track senapan ya disini di track penuh ya jadi senapannya di track penuh biasanya di gejlug itu ada 5 track ya jadi itu di track penuh nah setelah sudah 5 kali stack power kemudian betina mini dan jantan mini ini ditancapkan ya ditancapkan nah setelah ditancapkan nanti bisa langsung dinyalakan kompresornya ya sobat berdealer ya dan diisi sesuai dengan safety senapan angin ya safety dari senapan angin tersebut oh ya kenapa sih menggunakan kompresor ya kenapa harus menggunakan kompresor kenapa tidak menggunakan pompa PCP saja yang sudah ada nah karena kompresor itu tekanan anginnya itu tinggi ya sobat berdealer jadi sealnya yang tadi terbuka bisa tertutup kembali dan angin bisa masuk ke unitnya jadi tidak bocor ya sobat berdealer tapi kalau misalkan sudah dipompa menggunakan kompresor tetap tidak masuk berarti senapanya itu mengalami kebocoran dan harus diservis ya sobat berdealer jadi harus diservis nah kalau belanjanya di Ika bisa diservis gratis di toko armada rival Indonesia oh ya sobat berdealer itu tadi cara tips cara memompas senapan ala Ika ya sobat berdealer yang Ika ketahui nah kalau misalkan sobat berdealer punya pengalaman yang lain atau caranya Ika kurang tepat sobat berdealer bisa langsung komen di bawah jadi bisa langsung komentar caranya seperti ini mbak ada cara seperti ini jadi kita disini bisa sharing ya oke sobat berdealer thank you for watching dan selanjutnya Ika mau kasih tips apa lagi sobat berdealer juga bisa langsung komen di bawah ya jangan lupa like komen dan subscribe ya dan jangan lupa juga share video ini sebanyak-banyaknya ke social media yang sobat berdealer terpunya apapun senapanya armada rifle indonesia solusinya bersama kita majukan senapan indonesia bye-bye sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati